Beralih ke informasi lainnya saudara, hendak melarai keributan seorang anggota Polsek Batu Ampar dianiaya sekelompok pengunjung di tempat hiburan malam di kawasan Kampung Bule Nagoya, Batam, Kepulauan Riau. Akibatnya petugas mengalami luka serius dan patah tulang. Rekaman video amatir menunjukkan detik-detik penganiayaan seorang anggota Polsek Batu Ampar di sebuah tempat hiburan malam kawasan Kampung Bule Nagoya, Kota Batam pada Jumat Linihari 24 Maret. Kami tidak menayangkan secara utuh visual ini karena adanya unsur kekerasan. Selain personel polisi, seorang warga sipil juga menjadi sasaran penganiayaan. Dari rekaman CCTV di dalam kafe, penganiayaan ini diduga berawal dari salah paham antar pengunjung dan karyawan kafe. Mendengar laporan adanya keributan, korban petugas Polsek yang sedang piket langsung mendatangi lokasi untuk mengamankan dan melerai keributan namun tiba-tiba diserang dan dikeroyok. Personel reskrim Polsek Batu Ampar dengan cepat dapat menangkap ketiga pelaku pengeroyokan personel polisi di sebuah kelab malam di Kota Batam ini. Jadi masalah pertama adalah kesalahpahaman antara pengunjung dengan pihak dari kafe tersebut. Karena kesalahpahaman tersebut, terjadi keributan pertama di dalam antara pengunjung dengan security. Karena security masa ini keributan ini sudah mulai memanas menghubungi anggota kepolisian. Datanglah anggota kami ke TKP untuk melerainya. Tetapi setelah melerai anggota tersebut, malah dianyai oleh salah satu dari kelompok tersebut. Jadi untuk korban anggota kami atas nama HT, lipisnya luka, kepala memar, pinggang memar, dan kaki diselokasi kemungkinan patah. Selain luka di bagian wajah, korban yang juga mengalami patah tulang di kaki telah ditangani pihak medis. Sementara ketiga pelaku kini mendekam di Selma Polsek Batu Ampar, menjalani proses hukum. Riki Ramadhani, Kompas TV, Batam, Kepulauan Riau.